Pimpinan yang saya hormati, Ibu Sekjen, Ibu Irjen, dan Bapak Direktur Bank BRI dan BNI, Bapak Kepala Timur DTKS. Yang pertama yang ingin saya angkat di sini adalah yang pertama, saya mohon pemantauan atau pengawasan lebih tajam lagi kepada BRI dan BNI untuk dilayanan di tingkat kabupaten dan kecamatan, Pak. Karena sebetulnya persoalan PIP ini banyak sekali terjadi justru di tingkat kabupaten atau kecamatan. Yang pertama saya minta syarat untuk pencairan PIP itu, kita sesuai standar aturan yang dikeluarkan oleh kementerian. Jangan ditambah-tambah lagi oleh pelayan-pelayan BRI dan BNI di lapangan. Yang setahunya kami itu kan hanya KTP, Kartu KK, dan rekomendasi Kepala Sekolah cukup. Tapi yang dilakukan oleh BRI, lebih banyak nih BRI, ini di lapangan nih Pak, minta maaf Pak Direktur. Ini ditambah lagi musibawa ijasa, akte, lahir, surat keterangan tidak mampu, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali Pak, dan akhirnya masyarakat mesti ditolak pulang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga mohon Pak, ini benar-benar keterlaluan. Karena banyak sekali masyarakat ditolak untuk melakukan pencairan itu, belum sampai di kantor Pak, masih di depan ditolak oleh Satpam BRI. Satpam ini tugasnya apa sih sebetulnya di Bank BRI ini? Mereka seperti melebihi seorang teler atau melebihi seorang apa di situ ya. Mereka dengan segampangnya menolak orang tua siswa pulang. Nah kemudian ada juga Pak, diterima oleh Satpam, cuma 5 menit masuk ke dalam, langsung dikeluarkan, Ibu pulang. Dananya tidak ada. Dana PIP-nya sudah kembali ke Kas Negara. Ibu pulang sekarang. Bayangkan orang tua ini hanya terbengong-bengong. Sementara tidak pernah diberikan penjelasan. Ditarik ke Kas Negaranya, kapan? Dan kemudian mereka hanya minta saja Pak, misalnya minta cetak buku rekening saja. BRI itu susahnya minta ampun. Padahal orang tuanya bilang, cetak buku rekening supaya kita tahu uang kita itu ada berapa. Kalau memang sudah ditarik ya sudah. Itu pun mereka ingin bertanya. Yang tarik itu Pak, kadang-kadang orang tua tidak tahu siapa yang menarik uang mereka. Ini kebanyakan di daerah saya. Jadi yang saya curiga, ini masih curiga ya Pak ya. Apakah ada kerjasama antara kepala sekolah dengan pihak bank BRI secara diam-diam atau bagaimana? Karena setahunya saya yang melakukan aktifasi itu adalah siswa dan orang tua. Tapi kenyataan di lapangan di daerah saya, orang tua tidak tahu, siswa tidak tahu. Tapi sudah melakukan aktifasi bahkan uang yang sudah ditarik tanpa pengetahuan orang tua. Dan ini banyak. Saya ada banyak Pak, buku rekeningnya saya sudah simpan semua. Dan saya rencananya, kalau sampai tidak diberes-bereskan ini saya mau minta KPK periksa untuk dana-dana PIP reguler. Karena memang banyak sekali. Orang tua tidak merasa terima uang, tetapi tercetak uangnya ditarik. Ketika ditanya pihak bank dengan seenaknya, silahkan tanya ke kepala sekolah. Nah, orang tua pergi ke kepala sekolah, kepala sekolah bilang, silahkan tanya di bank. Akhirnya orang tua akhirnya kepada kami Pak, sebagai anggota dewan. Ibu, Anda sebagai wakil rakyat, tolong kami. Nah, ini menjadi persoalan banyak. Dan ini terlalu banyak Pak. Jadi, ada juga Pak, uang yang ditransfer, dimasuk di rekening siswa. Dalam waktu hitungan 2 jam, 3 jam langsung ditarik. Nah, saya tidak tahu. Ini katanya kembali ke kas negara. Apakah bisa, Pak, uang yang sudah masuk ke rekening siswa, terus ditarik ke negara seenaknya seperti itu? Apakah itu dibenarkan? Kemudian, saya juga ingin bertanya kepada pihak bank, bahwa banyak sekali pihak bank ini agak sedikit aneh, Pak. Minta maaf. Bapak-bapak mungkin tidak tahu, tapi di lapangan di bawah. Banyak kepala sekolah yang melakukan pencairan secara kolektif. Dengan memakai surat kuasa palsu orang tua. Rekening kolektif, pencairan kolektif itu kan harusnya persetujuan orang tua siswa. Orang tua siswa harus memberikan kuasa kepada kepala sekolah. Baru kepala sekolah mencairkan. Tetapi yang terjadi, orang tua tidak tahu apa-apa, uang sudah dicairkan. Begitu saya cari tahu, ternyata pihak bank mengatakan, Ibu ini ada surat kuasa dari orang tua. Oh iya, saya tanya, Bapak-Ibu, orang tua apa ini? Bapak-Ibu memberikan surat kuasa ini? Kami tidak pernah memberikan surat kuasa kepada bank untuk mencairkan uang anak kami. Nah, jadi yang terjadi apa? Pihak bank menerima dengan begitu saja. Maksud saya, Pak. Apakah pihak bank dengan begitu mudahnya gampang ditipu oleh kepala sekolah misalnya? Karena ini kejadian. Ya, itu yang berikut. Kemudian, Pak, saya juga mau mengatakan bahwa sampai hari ini, ATM itu tidak pernah diterima oleh siswa. Seperti Bapak-Bapak katakan tadi, kalau ATM itu ada, itu tidak benar. Ada, cuma sedikit. Dan itu apakah aktifnya setiap tahun atau hanya satu tahun? Karena ada siswa memegang ATM, dia mau tarik lagi tahun depan, sudah tidak aktif lagi. ATM-nya sudah tidak berguna lagi. Baru dia pergi ke bank, bank bilang, oh nanti ganti lagi. Kapan diganti? Sudah nanti pulang saja. Nanti pokoknya nanti dan nanti silahkan tunggu di sekolah. Berikut juga, Pak. Banyak sekali terjadi penumpukan buku tabungan yang bank berikan kepada sekolah. Kepada kepala sekolah. Orang tua, siswa pergi ke bank, bank bilang silahkan ambil di sekolah. Nah, pertanyaan saya ini membuat kadang-kadang, Pak. Kalau kepala sekolahnya baik hati dan cinta kepada siswanya, dia akan memanggil orang tua, tapi ada minta maaf. Ada kepala sekolah juga yang nakal menggunakan dana PIP ini. Dengan diam-diam dia melakukan surat kuasa yang tidak baik. Dan dia berikan kepada bank karena bukunya dia yang pegang. Nah, ini juga menjadi persoalan. Banyak orang tua, siswa tidak pegang buku karena memang di sekolah. Dan sangat-sangat disayangkan ketika kepala sekolah bilang, oh tidak ada di kami, cari di bank. Jadi orang tua sih diputer, bank, sekolah, bank, sekolah. Nah, ini menjadi persoalan, Bapak-Ibu. Kemudian, saya juga minta perhatian juga untuk aktifasi. Aktifasi ini, Bapak-Ibu, saya melihat bahwa ketika mereka mau melakukan aktifasi juga dipersulit, Pak. Banyak sekali yang disuruh pulang, nanti belum waktunya, nanti belum waktunya. Kemudian, saya juga minta bahwa di rekening siswa itu, Bapak, banyakan coretan-coretan tangan, Pak. Sudah dicetak, dicoret-coret tangan lagi sama pihak bank. Oh, ini tidak dapat, yang dapat ini saja. Padahal tertera tuh, misalnya satu juta, berapa juta gitu ya. Oh, ini tidak dapat lagi, Ibu ya, dicoret. Ibu cuma terima sekian ya. Loh kok lucu? Bingung saya, seperti itu. Dan saya sangat sayangkan, Pak, ketika penolakan itu terjadi untuk mereka, masyarakat-masyarakat yang betul-betul miskin sekali. Jadi, sekali lagi, Pak, saya minta tolong perhatikan di tingkat bawah itu sekanakan mereka tuh seperti raja-raja kecil. Masyarakat miskin ini dibikin seperti apa ya? Tidak ada harganya di hadapan mereka. Kemudian, saya juga minta untuk Ibu Sekjen, perhatikan Ibu Sekjen untuk, tadi yang sudah katakan oleh beberapa teman saya, bahwa kepala dinas dengan kepala sekolah, sulit sekali untuk memberikan rekomendasi. Tidak tahu kenapa ini. Padahal kita tidak ada hubungannya dengan tahun politik. Kita sama tidak ada urusannya. Cuma jangan menghambat. Kemudian, Dapodik, Ibu Sekjen, saya heran, waktu saat mengusulkan sebagai pemangku kepentingan, saya mengusulkan nama anak itu. Tapi begitu keluar SK, kok SK nama pemangku kepentingan yang lain ya? Saya bingung. Bahkan ada SK nama, bukan-bukan DPR RI, tapi DPD. Anggota DPD RI. Padahal yang usulkan saya, waktu saya usulkan kan saya lihat sendiri. Saya usulkan, dapat diusulkan. Jadi saya klik. Tapi kenapa begitu? Namanya kok berubah? Kemudian, Ibu Sekjen tolong segera, kementerian tolong segera mengupdate data, Dapodik di Sipintar saat ini, mengupdate data Sipintar, bagi siswa atau sekolah yang sudah mencairkan atau melakukan aktifasi, karena banyak pertanyaan, kapan cair, kapan cair, padahal sebetulnya sudah ada, tetapi ternyata kita lihat, ternyata tidak diupdate. Sekarang belum terupdate yang baru. Kemudian yang terakhir, saya minta juga kepada pihak Bank BRI dan BNI, tolong Pak, saya bersyukur sekali kalau BRI banyak persoalan, tapi kami tertolong sekali dengan PCI, APIC-nya ya, Pak Andre. Pak Andre itu kalau di telepon cukup banyak membantu, untung sekali. Kalau tidak, aduh, kita tidak tahu apa yang terjadi di lapangan. Kalau kita hubungi BRI, Pak Andre cukup. Oh iya, Bu, nanti kami bantu di telepon ke cabang, baru cabangnya bergerak, Pak. Pertanyaan saya, ya kalau Pak Andre-nya telepon, kalau Pak Andre-nya tidak telepon, bagaimana ini orang-orang cabang ini? Seperti mereka tidak tahu, apa ya, tugas dan tanggung jawab mereka sendiri. Mungkin dari saya itu saja dulu pimpinan. Terima kasih.